Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan channel Hadi Utami Pagi ini kita akan Lihat kegiatan dari Para pembina pramuka Kwartir ranting Balap pulang Yang hari ini Tepat hari Sabtu tanggal 27 November Tahun 2021 Para kakak pembina Sedang mengikuti kegiatan karang pamitran Yang diadakan Oleh kwartir cabang tegal Di kwartir ranting Kecamatan Balap pulang Tidak lama kita akan Lihat secara langsung kegiatan hari ini Dari awal hingga selesai Oke Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang diundang sebanyak 60 peserta Kemudian peserta yang hadir sebanyak 61 peserta Sehingga peserta melebih dari undangan Dan alhamdulillah Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada KKKH Yang telah bersedia Dan semangat untuk mengikuti karang pamitran Karang pamitran kali ini Pembiayaan Pembiayaan ditopang bersama Yaitu dengan iunan yang dilaksanakan Oleh budek pangkalan yang mengirimkan peserta Pada kegiatan karang pamitran Sebesar 200 ribu Dengan fasilitas Mendapatkan 1 kaos Dan sertifikat Karang pamitran Sebesar 32 jam Dengan laporan Pembiayaan Dari Panitia Pada Negara Karang pamitran Kuaran Barakulang Tahun 2021 Kami akhiri Bila topik balitaya Assalamualaikum warahmatullahi Uwa Baratah Disampaikan terima kasih Selanjutnya Sambutan peminang pacaran Yang akan disampaikan oleh Ketua Kuartir Rantik Balapulang Sekaligus Pernyataan Pembukaan Secara resmi Kepada yang terhormat Kak Kuskidi SPD Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ketua 권kir Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sebenarnya jumlah kesertanya adalah 61. Kata-kata yang saya hormati, kata adalah pembinaan perangunan di budak masing-masing yang terkini dan terbaik. Kami mohon ilmunya nanti disampaikan kepada budak masing-masing, baik di SD, MP, HMAS, maupun ASKOL DEPEL, dan ASKOL DEPEL, dan ASKOL DEPA. Kata-kata yang saya hormati, pada tanggal 27 November 2021, kami melaksanakan karang pamitra sehingga dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan karang pamitra bermanfaat bagi diri kita dan juga budak kita masing-masing dan juga untuk terperangukaan. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, karang pamitra kami buka. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik agar lebih jelas lagi dalam kegiatan karang pamitran pembina pramuka di kuartir ranting kesamatan balap pulang di pagi hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada ketua kuaran balap pulang yang kebetulan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kegiatan. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah pada hari ini, Senin tanggal 27 November 2021 di tempat SD Balapulangwetan 07 dilaksanakan kegiatan karang pamitran yang diikuti oleh 60 kudep tetapi pesertanya 61 kudep karena ada satu kudep yang mengirimkan dua pembina pramuka. Untuk tujuan karang pamitran ini biar pembina pramuka setiap kudep lebih menguasai tentang keperamukaan dan bisa dilaksanakan di kudep masing-masing terutama pada yang saat ini adalah pramuka kudep mantap, pramuka geruda dan gugus musawarah gugus depan Itu yang perlu diinformasikan kepada para pembina di kudep masing-masing. Menurut yang memberi pemateri, ada berapa pemateri bahwa ini? Alhamdulillah pemateri itu ada empat dari kuarujat semuanya sehingga yang melaksanakan disini adalah kuarujat degal tetapi tempatnya adalah di kuaran balapulang dan kuaran balapulang menunjuk SD Negeri Balapulangwetan 07 sebagai tempat karang pamitran Jadi untuk peserta hanya dari wilayah Balapulang ya Pak? Dari wilayah Balapulang, Kecamatan Balapulang Yang lain enggak? Enggak ada Pak? Enggak ada, jadi setiap kuaran melaksanakan sendiri-sendiri sehingga ini dilaksanakan di kuaran balapulang Ada pesan untuk para peserta yang ikut pagi hari ini Pak? Untuk pesan kami selaku ke kuaran balapulang semoga dengan adanya karang pamitran ini Yang insya Allah sebagai program kami setiap tahun akan kami adakan Iyalah biar pembina pramuka setiap gugus yang ada di pangkalan kuaran balapulang Lebih mendalam memahami tentang keperamukaan Sehingga bisa dimanfaatkan di gudepnya masing-masing dan juga berguna bagi diri sendiri Dan tentunya untuk kemajuan gerakan pramuka khususnya di wilayah kuaran balapulang Baik, terima kasih Pak Aamiin Terima kasih Salam roh muka Salam Baik, kita akan tanyakan juga kepada salah satu dari pemateri yang hari ini Sudah hadir di tengah-tengah kegiatan Kita akan tanyakan kegiatan apa saja yang dilaksanakan di pagi hari ini Baik, terima kasih Baik, terima kasih Baik, terima kasih antosias, jumlahnya sangat luar biasa, 61 dan materi pada kegiatan Karangpamit teran kali ini di tahun 2021 sesuai dengan program kuartir daerah melalui kuartir cabang tegal yaitu adanya kegiatan pemantapan gugus depan mantap dan yang kedua adalah kegiatan membentuk pramuka garuda, program kuartir cabang tegal, insyaallah ada 20 ribu pramuka garuda terima kasih dan hari ini sangat luar biasa di kuartir ranting balapulang, meskipunnya juga antosias harapannya apa sih pak? harapannya untuk para peserta? harapannya untuk peserta, para peserta bisa menyampaikan kembali melalui gugus depannya mengenai gugus depan mantap dan pramuka garuda harapannya di kuartir ranting balapulang mencetak sebanyak-banyaknya pramuka garuda begitu terima kasih pak selamat pagi baik sahabat kita akan tanyakan juga kepada salah satu peserta karang panitran pemindah pramuka kuartir cabang tegal di kuartir ranting balapulang yang tentunya hari ini mengikuti kegiatan ini dari pagi hingga siang atau sore nanti saya dari SD kali bakung 01 tujuan ikut dari kegiatan pada hari ini apa sih? tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menambah wawasan saya tentang kepembinaan di gugus depan saya ada berapa punya SD ini dengan? dari SD saya hanya satu orang perwakilan baik sahabat demikian yang dapat saya berikan untuk video vlog pada pagi sampai siang hari ini di SD negeri balapulang 7 dalam rangka kegiatan karang pamitran pemindah pramuka kuartir cabang tegal di kuartir ranting balapulang yang hari ini alhamdulillah kegiatan dari pagi hingga siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun tentunya semoga kegiatan ini bisa manfaat bagi para pemindah pramuka dan bisa diterapkan di gugus depan masing-masing demikian semoga ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf akhir berkala Assalamualaikum Wr Wb tetap semangat selamat menikmati Terima kasih telah menonton